Yo, Halo semua, kembali lagi di Erza Anime Channel Oke, pada video kali ini saya mau bahas dan review satu manga yang akhir-akhir ini sedang saya baca Dan ingin saya rekomendasikan ke kalian juga untuk baca manga ini Judul mangganya yaitu Aonohako atau Blue Box Blue Box ya guys, bukan Blue Lock Ya, belakangan ini mood saya itu sedang gak bagus buat garap konten Jadi saya pengen coba ngumpulin mood lagi dengan istirahat sebentar Dan menikmati, menonton, dan baca beberapa anime dan manga Sampai akhirnya saya mencoba baca satu judul ini yaitu Aonohako atau Blue Box Dan berhasil membuat mood saya kembali terkumpul Dan malah langsung pengen saya review kali ini juga Manga ini merupakan manga romance comedy school Hmm, ya memang banyak kan judul anime atau manga yang berjentri romcom berlatar sekolah Saya gak mau sebutin judulnya satu-satu Karena pasti banyak dari kalian yang udah tau Jujur saya emang lagi butuh asupan romance ya guys Terakhir itu saya ngikutin anime romance ya pas spring tahun lalu Dimana waktu itu memang didominasi banyak anime romance yang bagus Sekarang saya coba ikutin anime-anime romance yang tayang di season ini Bagi saya agak kurang cocok Jadi saya coba cari-cari manga saja dan ketemulah Blue Box Ya manga ini masih terbilang baru dan belum mendapat adaptasi anime Aonohako atau Blue Box adalah manga yang ditulis oleh Kouji Miyura Awalnya rilis sebagai manga one shot Kemudian mulai diserialisasikan sejak April 2021 Yang rilis mingguan di Weekly Sonen Jam, Suesha Manga ini memang berjentri romance comedy school Tapi dipadukan juga dengan tema sport atau olahraga Cerita yang mungkin akan terlihat umum dan klasik dengan kisah cinta remaja sekolah yang khas Namun alur cerita yang dibangun dan disajikan itu sangat bagus dan tidak membosankan Tidak kebanyakan milking ceritanya juga Sejauh saya baca manga ini yang akhirnya sudah sampai membaca ke chapter terbarunya Unsur romance dan sportnya ini gak terlalu jomplang Pembagiannya pas, kita gak akan selalu difokuskan ke cerita romantisnya Bagian sportnya juga sangat difokuskan dan sangat berasa Ditambah komedinya juga gak garing Saya yakin kalian pasti bakalan ketagian ketika baca manga ini Karena setiap akhir chapternya juga meninggalkan cliffhanger yang seru Untuk art mangganya pastinya bagus Karakter-karakter yang digambar cakep-cakep Terlebih heroine utamanya yang eh cakep banget Gak cuma cakep tapi keren Tipe kayak Shikimori menurut saya Ya daripada kalian penasaran Saya akan coba memberikan sinopsis atau ringkasan ceritanya Jadi mari kalian simak baik-baik Blue Box ini menceritakan seorang anak laki-laki Yang adalah main karakter di cerita ini Bernama Taiki Inomata Taiki ini seorang pemain badminton dan siswa SMP kelas 3 Yang akan masuk ke SMA Sekolahnya adalah sekolah yang terkenal dengan program olahraganya Sekolah ini merupakan gabungan antara SMP dan SMA Yang bernama Aime Junior and High School Taiki ini memiliki kebiasaan berangkat pagi-pagi untuk latihan badminton di gym sekolah Dan setiap dia berangkat di pagi hari itu Di gym tersebut tidak hanya ada Taiki seorang Dia dipertemukan dengan seorang gadis cantik yang selalu berangkat pagi-pagi untuk latihan basket di gym sekolah Gadis tersebut bernama Chinatsu Kano yaitu kakak kelas atau senpainya Taiki Siswi kelas 1 SMA Ibarat kata cinta itu tumbuh karena terbiasa Taiki ini pun jadi jatuh cinta pada senpainya itu Karena setiap pagi dia selalu melihat dan bertemu dengannya Karena Chinatsu adalah senpainya Taiki Hal ini membuat Taiki sangat canggung untuk bisa dekat dengannya Terlebih Chinatsu senpai juga adalah siswi yang cukup terkenal di SMA Karena dia juga seorang pemain basket unggulan di tim Dan hampir berhasil mencapai kekejuaraan nasional Interaksi mereka mulai terbangun karena keduanya sering dipertemukan Dan di beberapa momen Taiki sudah sedikit dekat dengan Chinatsu senpai Setiap ketemu Taiki mencoba mengajaknya mengobrol Di momen-momen itu juga Taiki menceritakan motivasinya berlatih dengan keras di badminton Karena Taiki terkesan dengan kerja keras Chinatsu senpai Yang meskipun pas ketika tim basketnya hampir lolos ke kejuaraan nasional SMP Chinatsu senpai langsung kembali untuk latihan sendiri Meskipun rasanya menyakitkan Oleh karena itu Taiki berpikir jika dia juga harus berusaha dan berjuang sampai seperti itu Kemudian singkat cerita Taiki mendapatkan kabar Kalau Chinatsu senpai akan pergi ke luar negeri Dikarenakan pekerjaan orang tuanya yang pindah Mendengar itu Taiki tak percaya dan berpikir apakah benar Chinatsu senpai rela meninggalkan semua usahanya Demi basket yang dia perjuangkan selama ini Jadinya Taiki pun langsung menemui Chinatsu senpai seperti biasa di pagi hari Dan mengatakan pada Chinatsu senpai kalau dia harus ikut kejuaraan nasional Taiki sudah belajar banyak darinya yang terus mengejar impiannya dengan bekerja keras Dan Taiki meyakinkan serta menyemangati Chinatsu senpai untuk jangan menyerah karena harus pindah Tapi ternyata-o ternyata Chinatsu senpai tidak akan ikut pindah bersama keluarganya Dia juga telah mempertimbangkan hal tersebut Dan mengingat kembali usahanya yang hampir masuk ke kejuaraan nasional Berkat mendengar motivasi dari Taiki waktu itu Jadinya Chinatsu senpai juga tidak akan menyerah karena hal tersebut Dan dia berterima kasih pada Taiki yang telah menyemangati dan membuatnya untuk tidak melupakan usahanya itu Ya momen itu membuat Taiki senang karena Chinatsu senpai tidak jadi pindah Sekaligus Taiki jadi salah paham dan malu karena mengatakan hal yang begitu berani pada Chinatsu senpai Chinatsu senpai akan tetap tinggal dan melanjutkan sekolah seperti biasa Dengan menetap di kediaman kerabat ibunya Dan ternyata kerabat ibunya Chinatsu senpai itu adalah ibunya Taiki Jadinya Chinatsu senpai akan tinggal di kekediaman Taiki Tidak disangka bukan gadis yang dicintai dan ingin selalu Taiki lihat setiap paginya Kini tinggal bersamanya dalam satu atap yang sama Ya hal ini dikarenakan ibu Taiki dan ibunya Chinatsu senpai adalah teman saat di tim basket SMA AMI juga Jadinya hubungan mereka juga terbilang baik Dan ibu Taiki tidak keberatan kalau ibunya Chinatsu senpai menitipkan Chinatsu untuk tinggal di kediamannya Yap dan dari sinilah nantinya ceritanya akan berkembang dan menarik Selain karakter utama tersebut nantinya juga kita akan dikenalkan dengan karakter-karakter penting yang lain Seperti yang sudah ditunjukkan di chapter 1 ini ada Kyo Kusahara Teman dekat Taiki sejak SMP dan juga seorang pemain badminton Kyo adalah teman yang selalu Taiki ajak bicara soal peracaannya pada Chinatsu senpai Kemudian ada heroine lain yang pastinya akan menambah keseruan ceritanya Yaitu Hinakono Dia adalah teman Taiki juga sejak SMP Dia adalah seorang atlet senam ritmik yang berprestasi Kedekatan Hina dan Taiki awalnya seperti teman pada umumnya Bahkan Hina juga tahu kalau Taiki menyukai Chinatsu senpai Dan menyemangati Taiki untuk bisa dekat dengan Chinatsu senpai Tapi lama-kelamaan Hina juga jatuh cinta pada Taiki Yang akhirnya mereka jatuh dalam cerita cinta segitiga yang cukup klasik juga Cerita awalnya mereka bertiga saling dibuat salah paham Chinatsu senpai yang sering dijadikan korbannya Dimana dia mengira jika Hina punya perasaan pada Taiki Jadi dia tidak ingin jadi pengganggu mereka Begitu juga Hina Tapi disini Hina memang menyadari perasaannya itu pada Taiki Sementara Chinatsu senpai masih mulai menyadari perasaannya pada Taiki Yang menurut saya salah pahamnya ini bikin greger sih di awal-awal Sampai akhirnya mengarah ke dramanya yang juga cukup bagus Yaitu bagaimana perasaan tersebut mempengaruhi kondisi mereka Dalam mengejar atau berusaha di bidang olahraganya masing-masing Jadinya mereka harus bisa tetap fokus ke tujuan mereka yang hendak dicapai Di sela-sela itu juga kita akan melihat keromantisan ceritanya Yang dibaginya itu cukup sedikit adil lah ya Karena ini manga romans dan ada dua heroine Jadi kita pastinya akan ngesip salah satunya Dan saya sendiri memang ngesip heroine utamanya Yaitu Chinatsu senpai Nah tapi momen romantisnya itu kadang kita dibuat kesel juga Bahkan setiap mau ada momen romantis mereka itu Tiba-tiba ada saja yang ganggu Kayak ada NPC yang datang dan jadinya nge-cancel momen tersebut Ya meskipun itu tidak selalu demikian Tapi mungkin ini juga buat perkembangan karakter heroine utamanya Yang masih mau mekar perasaannya itu Kurang lebih seperti itu untuk gambaran ceritanya sejauh ini Unsur romans dan sport yang disajikan adalah elemen yang penting dalam membangun ceritanya agar menarik Yaitu bagaimana cerita romansnya tidak begitu membosankan dengan diimbangi tema sportnya Yang berkaitan dengan kisah cinta remaja yang mengejar cintanya tersebut Dan adanya tujuan yang ingin dicapai para karakter utamanya Yaitu bermain di kejuaraan nasional Serta usaha mereka untuk mencapainya dan rintangan yang harus mereka lewati dengan kerja keras Musuh-musuh di bidang olahraganya juga gak lembek Yang cuma ada hanya sebagai bumbu romans saja Tapi mereka juga kuat-kuat Selain itu karena perbedaan tingkat kelas juga Dimana Taiki masih kelas 1 SMA dan Chinatsu Senpai kelas 2 Keduanya ingin sama-sama bisa menembus kejuaraan nasional Terlebih untuk Chinatsu Senpai Waktunya ya hanya di kelas 2 ini Karena ketika kelas 3 mereka sudah jarang aktif dan tidak diikutkan pertandingan Jadi dia juga harus berjuang memberikan yang terbaik Meskipun rintangan yang dia lalui itu berat Seperti performanya yang sedikit menurun Dan gagal mencetak poin di momen-momen krusial Serta motivasi bermain basketnya yang hampir goyah Sementara perjalanan Taiki memang masih panjang Tapi dia ingin berusaha sekuat mungkin agar bisa cepat masuk kejuaraan nasional Meskipun lawannya juga kuat-kuat Sehingga dia pun harus berkembang Jadinya mereka juga harus mementingkan hal tersebut dan memikirkan perasaan mereka juga Cukup menarik sih bagi saya sendiri dan juga mudah dinikmati Terlebih kalau kalian suka cerita yang ada senpainya gitu Saya jamin kalian pasti bakalan suka dengan manga ini Meskipun ceritanya terkesan klasik seperti yang sudah saya katakan tadi Jadi bagi saya, romance yang seperti ini mau ceritanya gitu-gitu aja Tetap menarik aja buat diikuti Karena saya suka khasnya percintaan anak sekolah Dan untuk heroin utamanya yaitu Chinatsu Senpai Saya bisa katakan kalau dia bakalan jadi calon best girl ataupun best waifu Karakternya itu selain cakep dan cantik Dia juga sangat keren dan dewasa Dia sangat pengertian juga Apakah memang sifat senpai itu kayak gini semua? Hmm dan hal ini mengingatkan saya dengan best waifu saya selama ini Yang tak pernah tergantikan yaitu Mai Senpai Sifatnya Chinatsu Senpai mengingatkan saya dengan sifat dewasanya Mai San Sepertinya saya sudah saatnya ganti best waifu nih Selain itu MC-nya sendiri yaitu Taiki Dia juga karakter yang bagus Dia punya motivasi yang kuat dan pekerja keras Jadi kalian mungkin bakalan suka juga dengan sifatnya Unsur romansnya disini sangat berkaitan dengan supportnya ya Jadi saya jamin kalian bakalan menikmati jalan ceritanya Saya sendiri langsung memasukkan manga ini ke list cerita romans favorit saya Buat kalian yang pengen baca ceritanya Langsung saja baca di manga plus dengan sub inggris secara gratis dan legal Atau jika kalian yang hobinya mengkoleksi komik Kalian bisa beli komik blue box volume 1 sub indonya Yang bakalan rilis tanggal 22 Maret nanti Itu sih lebih bagus lagi karena membantu penjualan serisnya Oke mungkin itu saja untuk video kali ini Semoga bermanfaat dan bisa menarik untuk kalian baca Terima kasih sudah menonton sampai habis Subscribe jika suka pembahasan dari saya Like jika suka videonya Share juga ke komunitas kalian Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya